Intro Saudara-saudara para sahabat suyanto.id kita bertemu lagi dalam kesempatan ini dan channel ini adalah merupakan channel untuk saling berbagi pengetahuan dan merupakan platform untuk belajar sepanjang hayat kita akan ngobrol-ngobrol bersama kita, teman kita Nisamuddin Sadiq beliau adalah kandidat dokter dari Universitas Southampton di Inggris, UK selamat malam Mas Sadiq selamat malam Rob apa kabar ya? Alhamdulillah Rob, walaupun dingin, winter tapi ya Alhamdulillah hold on tetap sehat kalau winter dingin-dingin di Inggris itu sebetulnya agak kecewa saya karena sudah dingin, nggak ada snow kalau di Southampton ada snow ya? ya itu Rob, jadi kita dapat dinginnya saja nih Rob ada snow-nya per tiga atau empat tahun sekali baru ada snow oh ya maksudnya snow-nya yang lebat ya kalau snow-snow yang biasa itu ya ada kurang seru itu ya itu kurang seru Southampton berapa kilometer dari London ya Mas? saya nggak pernah tapi kira-kira satu setengah jam lah naik kereta oh satu setengah jam drive naik kereta kalau drive one hour oke nah saudara-saudara kita akan bincang-bincang mengenai seputar pendidikan di Inggris mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan oleh karena itu ikutilah pembicaraan kita berdua ini nah Mas Nizam bagaimana sistem pendidikan di Inggris selama ini dulu Inggris itu pernah disentralisasi tapi pada waktu saya kesana sudah sentralisasi kembali apakah ini masih tersentralisasi begitu? gimana ceritanya? ya baik Rob jadi secara umum memang sekolah di Inggris itu masih sentralisasi ya meskipun dikelola oleh masing-masing city atau town ya jadi tetapi secara umum mereka tetap sangat sentralis tetapi pengelolaannya diberikan atau dialihkan kepada masing-masing city council di masing-masing town atau kota oh city council itu ya seperti pemerintah daerah lah gitu ya ya sebenarnya kalau kita apa ya seperti wali kota gitu ya seperti pemerintahan kota lah Pemkot gitu ya kalau kita itu gitu ya ya kemudian dari sistem itu implikasinya apa ya dalam pembelajaran apa kurikulumnya itu sama untuk seluruh Inggris atau terserah kepada city council itu ya jadi mereka karena tadi tercentralis itu ada kurikulum yang yang sama seperti kita ada yang kurikulum wajib oke kurikulum wajib itu kalau di untuk primary education ya 3R itu bro reading writing arithmetic ya ya atau kalau kita itu kayak talisto gitu ya baca tulis itu nah itu yang ya itu yang yang wajib wajib ya jadi semua sekolah fokusnya ke situ ke 3R itu nah tapi nanti sekolah boleh atau masing-masing city council itu boleh membuat suatu mata kuliah atau pelajaran yang cocok untuk siswa di sekolah tersebut iya oh mirip-mirip muatan lokal itu kalau di sini ya jadi kira-kira kayak gitulah kalau kita kayak tapi kan berarti di sana itu masing-masing daerah kurikulumnya beda-beda itu ya jadi tidak mungkin apa muatan lokalnya itu sama kan mereka memperhatikan relevansi dengan kebutuhan daerah begitu ya ya betul bro jadi ada yang mungkin ada di daerah yang lebih suka dengan language foreign language oh ya seperti misalnya kalau di sini kan yang paling sering diajarkan adalah spanish french sama latin oh bahasa latin masih dipelajari ya masih ada kalau ada siswa yang suka belajar yang mereka dikasih mereka pilihan itu ya kalau di Amerika ada mitos siapa yang menguasai bahasa latin itu adalah bahasa ilmiah tapi lama-lama ditinggalkan juga di di tapi yang paling banyak dipilih biasanya spanish bro karena banyak penuturnya kan jadi sehingga ya kadang-kadang latin sedikit tapi umumnya spanish itu yang paling banyak dipilih oleh murid kalau merasakan cerita anak-anak saya ya jadi juga mungkin di kota lain mungkin teknologi bro jadi dia apa teknologi yang menjadi apa pilihan utama jadi ya tergantung kira-kira pemerintah kotanya menganggap pelajaran apa kira-kira yang cocok untuk neerah tersebut oke disana gimana mas ada wajib belajar juga sampai ke SMA kali ya wajib belajarnya ya bro jadi disini wajib belajarnya 5 sampai 18 tahun bro oh 18 lama sekali ya 5 itu wajib belajar tapi ada juga wajib sekolah bro oh beda ya beda gak beda beda gimana itu ya kalau dia wajib sekolah itu antara 5 sampai 16 tahun oke jadi kalau yang kira-kira kalau disini kan sekolahnya itu kan dibagi dibagi 3 sampai 5 sampai 15 tahun itu kan dibagi tingkat-tingkat bro oh primary ya kan primary itu dari TK sampai SD kelas year 6 ya kemudian secondary itu kelas 7 sampai kelas 11 11 ya jadi SDB A itu secondary nah setelah secondary mereka itu ada semacam 2 tahun namanya further education further education itu semacam prasekolah untuk persiapan ke university 2 tahun namanya college oh jadi persiapan untuk ke college itu ya persiapan untuk ke university ya ke higher education higher education ya nah sehingga ada sistem jalur-jalur penjenjangan misalnya O level kemudian apa itu masih berlaku oh masih masih bro jadi nanti ketika mereka sudah lulus secondary lalu mengantungi ijazah namanya GCSA oh GCSA General Certificate of Secondary Education oh nanti mereka boleh pilih itu nanti mau ikut ke college yang 2 tahun tadi atau langsung ke vocational school itu gak masalah karena vocational school nanti ada teknologi ada bisnis ada macam-macam jadi mereka boleh pilih kalau pembedaan masa sekolah dan wajib belajar tadi gimana mas coba dijelaskan kalau dia sekolah itu wajib pergi sekolah jadi usia 5-16 tahun jadi primary sampai secondary itu wajib bersekolah ke sekolah oke sampai SMA dia wajib pergi ke sekolah tapi setelah merger education dia gak wajib lagi harus tapi dia wajib wajib belajar tapi tidak harus pergi ke sekolah berarti modalitasnya bisa pakai modul pakai ya bisa bisa kayak e-learning bisa kayak kursus bisa macam-macam jadi gak harus ke sekolah jadi homeschooling jadi oh homeschooling bisa belajar jarak jauh ya bisa jadi wajib sekolahnya hanya 5-16 tahun jadi dia wajib berikan wajib belajarnya itu ada sertifikat ketika sudah selesai SMA itu setelah selesai wajib sekolah wajib belajarnya itu juga diberi sertifikat tidak kalau wajib belajarnya tergantung karena nanti kan dia ketika sudah selesai nanti dia mau lanjut ke universiti atau enggak kalau dia mau lanjut ke universiti dia harus ada namanya A-level oh A-level ya A-level sertifikat nah itu sertifikatnya itu yang digunakan untuk pendaftar ke universiti ya yang A-level itu saya kira pelajarannya hanya 3 ya seperti matematika fisika apa gitu ya ya tergantung muridnya bro siswanya dia mau pilih yang yang apa yang STEM atau pilih yang sosial atau mau pilih yang sedih art boleh setelah itu pokoknya dia pokoknya kalau udah A-level itu dia sudah kayak sudah kayak penjurusan lah iya ya penjurusan iya ya sudah yang itu streamnya adalah college stream kali jadi jalur jalur kepergeruan tinggi kalau yang itu tidak kepergeruan tinggi tapi untuk kerja ya yang mana bro yang O-level ya 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 meskipun disini gak terlalu dikenal dengan O-level tapi disini dikenalnya dengan apa BTSG gitu jadi kayak bisnis kayak professional jadi ya istilahnya gak ada O-level tapi yang ada itu hanya A-level aja A-level A-level dengan yang lain yang lain-lain nah gimana soal sarana pendidikan di Inggris atau di Southampton itu saya yakin baik-baik ya karena ditunjang oleh berbagai budget yang sangat memadai kalau disitu ya jadi menariknya di Inggris ini bro meskipun negaranya itu negara apa namanya liberal iya secara ekonomi tapi kepada warga negaranya itu sangat sosialis bro oh ya jadi semua sarana-prasarana itu disediakan oleh negara jadi sekolah itu semuanya sama bro iya semua itu karena kan sekolah sebagian besar dibiayai oleh pemerintah nah oleh karena itu pemerintah itu membangunkan sekolah yang sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain misalnya gedungnya standarnya seperti ini ada labnya ada apa namanya aulanya itu di semua sekolah sama oh sama ya sama sama nah nanti setelah sama lalu semua murid juga dibebaskan untuk apa namanya alat tulis dan buku tulis jadi disediakan oleh sekolah termasuk buku pelajaran ya jadi anak-anak sekolah itu kadang-kadang gak usah bawa apa-apa bro jadi cukup bawa mungkin bekal makan siang gitu jadi dia gak bawa tas gak bawa apa-apa karena kan semua sudah ada di sekolah oh ya jadi anak-anak agak senang juga jadi kalau di Indonesia kan biasanya berat-berat sekali tasnya itu wah semua pelajaran dimasukkan di apa buku anak-anak udah kecil tasnya besar wah itu kadang-kadang kasihan juga tapi disini anak-anak kayak mau main aja ke sekolah itu bro karena mereka senang jadi karena anak saya itu yang dulu dari TK itu jadi dia sangat senang ke sekolah jadi gak sabar dia mau ketemu karena apa karena main secen itu kalau ngesolah itu main bro jadi karena apa-apa itu semua disediakan guru disediakan sekolah jadi apa-apa kalau nulis ya polpennya pensilnya pengampus mistar penggaris buku pelajaran buku apa itu sudah jadi anak-anak itu enjoy gitu loh wah saya ke sekolahnya main gitu jadi sekolah itu mindsetnya gak aduh ya gak apa gak 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 berat gitu loh jadi mindsetnya sekolah itu play gitu loh wah itu gak bakal ketinggalan buku gak khawatir jadi semua perasaan-perasaan itu menurut saya sangat bagus jadi disediakan oleh sekolah bahkan makan siang itu sampai kelas year two masih gratis sampai kelas berapa gratis year two year two kelas dua oh jadi dari TK kelas satu kelas dua tiga tahun lah itu masih gratis makan siang wah itu lumayan jadi lebih mengirin gitu kan terutama untuk kita-kita yang kesini dengan biaya apa itu ya itu udah ngirit sekali ya apalagi anak-anak student itu kan dianggap walaupun kita di Indonesia kaya kalau student di sana dianggap bracket orang miskin di sana jadi kalau kita ada student itu apalagi international student mereka sudah udah tau lah nasibnya gimana iya 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 lalu saya yakin bahwa persoalan seperti wifi itu sudah klik muncul klik muncul gitu kan disitu oh iya bro kalau di sekolah sudah tetapi memang kalau disini apa namanya saya suka ya jadi apa-apa itu sekolah pinta izin dulu sama orang tua misalnya boleh gak anak-anak sama di sekolah main internet misalnya itu izin dulu sama orang tua oh harus dapatan loh konsent pom karena kan gak semua kadang-kadang di rumah oleh orang tuanya kan dilarang nah di sekolah itu sekolah harus dapat konsent pom dulu dari orang tua apakah anak-anaknya misalnya selama sekolah boleh ikut sekolah yang ada hubungannya ke internet itu menurut saya bagus itu wah luar biasa itu itu artinya anak-anak bisa dikendalikan untuk tidak ke situs-situs yang tidak mendidik itu ya jadi ya betul bro betul luar biasa artinya meskipun negaranya liberal tapi dari sisi apa untuk menegakkan values karakter itu sekolah sangat peduli sehingga bekerja sama dengan orang tua kemudian kalau anak-anak sampean diperbolehkan gak internet di sekolah sampean memperbolehkan gak kalau saya kalau sepanjang untuk urusan sekolah saya bolehkan bro kenapa gitu aja kok minta minta permisi dari orang tuanya toh di sekolah internetnya itu kan untuk kepentingan pembelajaran mas iya tapi maksudnya ya saya karena ini bro kadang-kadang dia main hp mungkin buka mb atau medsos karena disini sebuah kegiatan sekolah itu dilarang di share ke medsos jadi anak-anak itu jadi saya selalu datang ke sekolah kalau selalu ada kegiatan selalu diumumkan oleh sekolah bapak ibu itu dalam bahasa inggris ya bapak ibu silahkan ambil foto ambil video tapi untuk koleksi pribadi tidak boleh di share di media sosial itu bro luar biasa itu jadi tidak gampang share oh gak boleh kalau itu gak boleh kalau kita ketahuan nanti sudah itu gak boleh gak boleh sebarang jadi makanya saya hampir jarang mungkin jarang mungkin tidak pernah mungkin ada sekali dua kali tapi di luar di luar lingkungan sekolah tapi dalam kegiatan-kegiatan sekolah misalnya ada perpisahan misalnya ada ada pentas lalu kita video syuting lalu kita share itu wah itu dah celaka gak boleh gak boleh ya gak boleh pokoknya mereka sudah sangat wadi-wadi dianggap semua kegiatan dianggap dianggap properti sekolah itu bukan milik publik gak juga tapi boleh hanya untuk private jadi gak untuk publik oh artinya tidak boleh di set tapi boleh dimiliki untuk keluarga misalnya untuk kenang-kenangan jadi kalau misalnya keluarga mau foto dipersilakan tapi itu hanya untuk sekedar koleksi orang tua jadi tidak untuk di koleksi di publik termasuk misalnya sekolah kalau mau menanyakan itu izin orang tua juga kalau apa misalnya mau menanyakan video oh video olahraga misalnya kan ada misalnya di sekolah misalnya dia menanyakan video kegiatan physical education olahraga itu izin juga sama orang tua apakah nanti anaknya kalau tersud boleh di share ke media sosial atau bagus juga jadi maksudnya gak sembarangan di share share karena ada alas saja salah satunya karena di sekolah di sini kan masalah menculik anak itu masih tinggi makanya mereka gak sebarang ngeser ngeser foto anak karena takut nanti kriminalnya kan masih agak cukup tinggi jadi takut sehingga mereka izin untuk boleh apakah kalau sudah ada izin dari orang tua mereka baru bisa sama-sama orang tua gak boleh geser sekolah juga kalau gak ada izin orang tua juga gak boleh geser jadi sama-sama komitmen prosedurnya izin gak sangat susah pakai apa izin hanya dikasih lewat telepon atau lewat email di awal sudah ada surat di awal tahun misalnya anak saya naik kelas 3 nanti ketika mau masuk itu sudah dikirimkan oleh mereka banyak POM konsum POM macam-macam lah POM yang harus tanda ke luar luar nanti kita isi jadi dari awal ketika masuk setahun itu selalu dikasih POM isi itu patok aja itu aja gimana cara mengatasi mengenai anak-anak yang misalnya orang tuanya gak boleh anak-anak melihat video di sekolah dikasih kerjaan apa mereka di sekolah kalau orang tuanya gak mengizinkan dia nonton video di sekolah ya nanti gurunya cari bahan lain bro misalnya dari buku karena biasanya guru sudah punya antisipasi kalau untuk mereka-mereka yang tidak disinkan oleh orang tuanya untuk melihat jadi mereka lebih siapkan dengan bahan-bahan cetak oke jadi sumber belajarnya itu selalu ready untuk saya guru disini itu selalu sudah berantisipasi jadi kalau mereka bikin peraturan itu mereka sudah punya alternatif-alternatif jadi mereka sudah memperhitungkan itu jadi gak sekedar misalnya gak boleh terus anaknya bingung bahwa apa itu gak pernah terjadi disini termasuk waktu itu dulu kan pernah anak saya sekolah dekat ini apa ada gereja aja karena ada beberapa kali ada kegiatan kayak pentas di gereja kalau di gereja itu saya gak boleh kalau gak boleh lalu diberi kegiatan apa nanti semua anak-anak yang orang tuanya gak boleh anaknya di gereja mereka dikumpul jadi satu dikumpulkan dikumpulkan di sekolah nanti ada kegiatan apa di hall jadi diberi kegiatan misalnya ya mungkin kegiatan apa yang kira-kira mirip dengan pentasnya anak-anak yang ada di gereja itu jadi saya itu bagus jadi konsekuen jadi gurunya konsekuen anak-anak gak terlantar tapi juga mereka juga belajar lalu itu sudah sejak awal ya permissionnya itu sejak awal pokoknya sejak awal masuk jadi misalnya kelas 1 awal masuk sudah dikasih nanti masuk kelas 2 dikasih lagi jadi setiap tahun dikasih konson pom untuk diisi oleh orang tua terkait dengan foto terkait dengan video terkait dengan internet macam-macam pokoknya ada beberapa pom yang harus diisi orang tua di Inggris boleh gak berdoa di sekolah boleh boleh ya boleh kalau di Amerika kan gak boleh di sekolah negeri gak boleh berdoa karena di Amerika agama itu adalah menjadi urusan privat gak boleh digunakan untuk berdoa di sekolah negeri kalau sekolah swasta itu boleh kalau di Inggris negeri juga boleh berdoa ya disitu oh boleh bro bahkan mereka saya sukanya bahkan mereka mengizinkan untuk anak-anak muslim atau agama lain libur ketika ada hari raya oke jadi misalnya ada hari raya Idul Fitri nah nanti saya ngajukan saya beritahu sekolah besok kami Idul Fitri dua hari mohon izin dan diizinkan itu wajib itu sekolah wajib mengizinkan anaknya untuk libur di hari kegiatan agama masing-masing sekolah swasta di sekolah negeri atau swasta itu negeri negeri semua oh di inggris sekolah swasta ada yang terkenal sekolah swasta satu tidak terlalu banyak kedua biasanya mahal ya ya kedua mahal karena biasanya kan sekolitas ya mungkin karena karena swasta kan fasilitas dan apanya biasanya lebih standar negeri biasanya sekolah swasta yang mahal di inggris itu bagus-bagus sekolahnya oh bagus bagus-bagus karena mereka betul-betul serius saya dulu Pak dikasih tau semua perdana menteri inggris itu kenurusan sekolah swasta di London sana SMA-nya iya-iya betul ada itu keluarga kerajaan itu juga sekolahnya swasta iya sekolah khusus sekolah khusus untuk royal family itu kita gak bisa masuk yang di sasta itu yang untuk sekolah keluarga kerajaan itu mungkin pejabat-pejabat bisnismen anak-anak bisnismen yang hebat-hebat itu mungkin high class termasuk ada juga beberapa keluarga Indonesia yang disotor ini ya karena mereka orang kaya jadi gak mau ke seolah negeri orang Indonesia kebetulan suaminya orang Austria tapi stay-nya di menetapnya di South Town di Southampton karena mereka sudah termasuk golongan the half anaknya juga cuma satu itu masuknya ke sekolah Bonafit itu merasa beda kali ya mungkin social prestige ya lalu ketika anak-anak sudah lulus SMA sudah lulus A-level itu cari universitas gampang atau masih diseleksi disitu tergantung nilai A-level bisa kalau A-level itu otomatiknya mesti admitted di perkuatan ini kali oh enggak juga jadi tergantung nilainya jadi kalau kan dia lihat nilai oh iya apakah A semua misalnya dia teknologi nanti lihat di nilai di A-level itu apakah yang semua berkaitan dengan teknologi itu A atau enggak kalau semuanya A kemungkinan lulus ya mungkin perkuatan tingginya itu punya standar sendiri-sendiri itu tergantung perkuatan tinggi juga karena bagi perkuatan tinggi yang bonafit mereka PG-nya yang masuk itu yang A-level A semua tapi ada yang mungkin yang cari-cari mahasiswa ada yang B tapi tergantung tergantung dengan universitas masing-masing kelihatannya di Inggris saya lihat dulu B sekolah itu ada kan B sekolah itu untuk anak-anak sekolah itu B sekolah sangat istimewa rata-rata di negara maju itu dalam arti misalkan ada B sekolah berhenti itu enggak boleh kita mendahului mungkin di Inggris apakah juga begitu ya ya B sekolah masih ada di Inggris meskipun banyak juga yang apa-apa kayak hire jadi misalnya dia satu lokal satu alamat kayak saya misalnya di jalan ini orang tuanya pupuan misalnya atau iuran masing-masing untuk nyewa apa kayak minibus gitu ke sekolah itu ada juga tapi kebanyakan memang ada bersekolah yang khusus ya meskipun dia tidak se tidak se apa tidak se istimewa tadi ya jadi meskipun dia bersekolah tapi kadang-kadang ya disalib bis biasa juga tapi mereka tetap mendapat apa perlakuan agak istimewa jadi karena di sekolah ya jadi semua apa tidak boleh dimasukin oleh publik jadi publik tidak boleh masuk ke situ kecuali anak-anak sekolah saja ya dan ternyata ada ya inisiatif lokal untuk keluarga untuk itu itu jadi menurut saya itu bagus juga jadi ya kayak saya lihat juga di beberapa di Indonesia misalnya karena agak jauh mereka pupuan iuran masing-masing berapa untuk yang punya mobil gitu gantar jadi saya itu bagus karena ya itu tadi jadi karena takut misalnya anak kalau terlalu jauh sekolahnya kan kriminal itu loh ya untuk antar semput antar semput antar semput sudah standby mobilnya nanti kalau saya karena anaknya sekolah dekat dengan sekolah ya saya izinkan jalan jadi anak di sekolah di sini diizinkan jalan kaki pulang sendiri jika satu rumahnya dekat dengan sekolah kedua sudah kelas 5 oh ya sudah kelas 5 itu sudah boleh pulang sendiri jalan kaki atau daik sepeda itu boleh 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 tapi harus beritahu sekolah jadi orang tua harus beritahu sekolah jadi alamat saya misalnya di sini jadi dekat dengan sekolah dia sudah kelas 5 nanti saya mohon izin agar dia nanti waktu pulang diizinkan pulang sendiri itu boleh 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 tapi kalau kelas 4 sampai TK sampai kelas 4 harus dijemput orang tua harus dijemput orang tua atau antar jemput kolektif ya atau antar jemput kolektif yang diket nanti kan kita ngisi tadi jadi anaknya itu nanti mau dijemput siapa saja misalnya ayah ibu paman lalu misalnya ada orang yang ditujuk siapa terus nomor handphone halamat yang dihubungi ya itu harus jelas itu kalau enggak salah satu diantara itu yang bukan jemput enggak dikasih pulang pernah lo ya pernah terlambat jemput karena gitu oh pernah saya pernah jadi saya karena waktu itu masih ada kegiatan di kampus kemudian istri juga masih kerja itu sampai nunggu setengah jam di sekolah enggak boleh enggak boleh karena dulu saya lupa menuliskan misalnya ada teman saya mau jemput itu enggak boleh karena waktu ditulis di awal itu saya enggak menuliskan apa ya harus nunggu saya harus saya atau istri saya yang jemput itu baru boleh tapi kan walaupun nunggu setengah jam kan enjoy aja anak-anak di sekolah itu ya biasanya kan malah serang karena bayinya masih lebih panjang banyak hal yang bisa dikerjakan ya karena bayinya jadi lebih panjang jadi bayinya aduh macam-macam ya oke lah ya oke lah Mas Nisam saya kira karena waktu yang membatasi kita harus mengakhiri obrolan kita dan saudara-saudara para pecinta suyanto.id channel kita minggu depan akan ketemu dengan Mas Nisam lagi dengan materi belajar apakah anak-anak di Inggris itu antara lain kita bicara kurikulum terima kasih atas kehadirannya Mas Nisam saya senang bisa ketemu di sini dan kita bisa jumpa lagi minggu depan dan untuk saudara-saudara yang punya pengetahuan yang mau berbagi di channel suyanto.id beritahu kita di alamat redaksi suyanto.id begitu Mas Nisam sampai ketemu minggu depan ya terima kasih terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi